Eh, mana anak kecil itu? Anak kecil? Oh, anak kecil itu udah aku suruh pergi. Dia itu bukan lawan tandingan kamu. Sombong amat kamu. Kok kamu ikut-ikutin aku? Suka-suka dong. Gak boleh emang. Nggak usah banyak ya. Ayo kita bertarung. Males ah. Kamu bisa terbang juga. Eh, aku diapa ini? Eh, aduh. Gak suka di sini. Kamu kok bisa jadi mirip aku? Keren! Wah, keren banget. Coba dong kamu muter dong. Kamu muter. Muter aku mau lihat. Eh, eh, mam. Tunggu, mam. Mau beli dong. Yang rasa apa? Aku strawberry. Coklatnya coklat. Eheh Ah. Bisa beri. Hmm. Ini cek-cek. Gimana ya? Denika dan Aurel! Ayo pulang, Non. Den, saya takut di rumah. Lagi, saya ngeliat, pada sekun palsu. Serius, Mi? Mi... Jangan-jangan itu temennya Panca lagi. Jangan-jangan bener tuh si Panca. Temennya sama hantu. Ingat gak, Ria? Oh, tuh kemarin malam kita di gudang. Kayaknya ada orang deh di dalam. Oh, Panca. Mana sih Panca nih? Loh, jangan-jangan. Oh, iya, Kak. Bisa jadi. Kan kita udah pernah dikerjain sama hantu itu. Iya, bener-bener tuh si Panca. Oh, tuh kita bully tuh anak. Ayo, kita pulang. Yuk. Eh, Mbak, mau kemana? Itu anak belum pada bayar. Belum bayar? Pepita Tengah bawa uang. Pepita ke rumah dulu ya. Terus ke sini lagi. Bawa uangnya buat abang. Ia, iya, iya. Tapi jangan lama-lama ya. Enggak, aku cuma sebentar. Keluar doang. Terus ke sini lagi. Iya, iya, iya. Ya, udah. Tunggu, ya. Iya. Ini kok. Cakep juga tuh cewek. Wah, mirip banget. Tapi kayaknya sepatu kamu lebih bagus deh. Oh, kamu serius sih berantemnya? Ya udah. Serius ya? Kita berantemnya di atas aja ya. Terus kembali di bawah, tapi kita kembali. Oh, siapa nih yang mendatangin kamar aku? Aduh, namanya-namanya kerjaan aja sih. Nanti bibi Pepita jadi capek. Kak, siapa lagi kalau bukan si Panca? Emang ya tuh anak suka banget ngelakuin yang unfaidah? Pasti dia tuh bales dendam gara-gara kamarnya udah kita ambil. Ini pasti kelakuasi Panca. Kita kan udah berantain kamar dia. Yaudah deh, Kak. Mendingan sekarang kita cari Panca. Yaudah deh, Niko. Hanun Aurel. Bibi. Best-best juga aja ya. Awas kamu, Panca. Aku akan bales kamu. Tante Dewi. Niko, sepatunya udah tante cuci, udah tante jemur kok. Ini gak ada urusannya sama sepatu. Panca mana? Oh, Panca pergi sama Pak Darsikun. Emangnya ada apa, Niko? Dia itu udah gak berantakin kamar aku.